Saudara Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti-narkoba. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika di Provinsi Bengkulu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu menggandeng berbagai elemen masyarakat, unsur pemerintahan, dunia usaha, swasta pendidikan, dan unsur masyarakat umum. Dengan menggelar kegiatan rapat kerja program masyarakat anti-narkoba, Kepala BNNP Bengkulu Supratman mengatakan penanganan narkotika tidak bisa diselesaikan hanya aparat penegak hukum saja. Namun juga dibutuhkan sinergis semua pihak termasuk masyarakat. Dengan diadakan rapat anti-narkoba bersama masyarakat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan berkomitmen dalam melaksanakan program P4GN di lingkungan bisa tercapai. Selain itu diharapkan juga bisa menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat, sehingga pencegahan peredaran narkotika bisa ditanggulangi. Dengan diselenggarakan rapat seperti ini, kita mengharapkan agar ada penyebar luasan informasi terhadap penyalahgunaan narkotika dan keempat lingkungan ini berperan aktif dalam melakukan P4GN di Provinsi Bengkulu ini. Pada tahun 2022 ini kita memiliki program untuk rapat keberdayaan masyarakat ini, kalau tidak salah ada dua kali, sehingga betul-betul kita harapkan peran serta dari masyarakat terhadap pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelat narkotika di Provinsi Bengkulu dalam rangka mewujudkan Provinsi Bengkulu bersih narkoba ini betul-betul bisa terwujud. Suprotman menambahkan, Indonesia saat sekarang ini dalam kondisi darurat narkoba. Begitu pula permasalahan narkoba di Provinsi Bengkulu yang juga dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dengan tingginya ungkap kasus narkotika yang ditangani BNN Provinsi Bengkulu dan terlihat juga dari tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkotika yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari Kota Bengkulu, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.